Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Si Maskot Dunia Fantasi Firman Tuhan terambil dari Matius Pasal 22 Ayat 39 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pernahkah Anda pergi berekiasi bersama keluarga Atau teman-teman ke dunia fantasi Disingkat Dufan Yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol di Kota Jakarta Jika pernah Maka Anda juga pasti mengenal dengan baik Maskot atau logo dari Taman Hiburan Keluarga Yang penuh dengan atraksi mendebarkan ini Dufan menggunakan seekor hewan primata khas pulau Borneo Yang bernama Bekantan Bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis larvatus Adalah sejenis monyet dengan rambut berwarna coklat kemerahan Dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus tunggal monyet nasalis Yang paling mencolok unik dan lucu dari monyet ini adalah hidungnya yang berukuran sangat besar Yang hanya dimiliki monyet jantan Ukuran hidung yang sangat besar dan menyerupai pin bola bowling ini membuat Bekantan dijuluki sebagai monyet Belanda Fungsi dari hidung besar pada Bekantan jantan Kemungkinan adalah sebagai daya tarik Monyet betina lebih memilih jantan dengan hidung besar sebagai pasangannya Bekantan terbesar di hutan bakau Rawa dan hutan pantai di pulau Borneo Yaitu Kalimantan Sabah Sarawak Dan Brunei Spesies ini menghabiskan waktu di atas pohon dan hidup dalam kelompok Bekantan juga dapat berenang dengan baik dan mampu menyelam selama beberapa detik Ini karena pada hidungnya juga dilengkapi semacam katup Berdasarkan dari hilangnya habitat hutan dan penangkepan yang terus berlanjut Serta sangat terpatah set daerah dan populasi habitatnya Bekantan dievolusikan sebagai terancam punah di dalam IUCN Red List Spesies ini didaftarkan dalam CITIS Apedix I Ada ratusan spesies primata yang berbeda di bumi ini Namun sangat mudah untuk mengenali Bekantan oleh karena hidungnya yang besar dan aneh Sebagai orang Kristen Apakah kita mudah dikenali oleh orang lain? Apakah tanpa memberitahu identitas keagamaan kita Orang bisa berkata bahwa kita adalah orang Kristen Yang adalah pengikut Kristus Sekalipun rajin ke gereja Dan melakukan aktivitas kerohanian yang lain Merupakan hal yang baik dan benar Tetapi sebagai orang percaya Kita harus mengejarkan tindakan kasih setiap hari Karena itulah ciri utama Yang diharapkan dan ingin dirasakan oleh orang lain Memang sudah terlalu sering kita bicarakan tentang kasih Namun yang namanya Kristen itu berarti Imitative Christi Yang sudah seharusnya meniru apa yang sudah dilakukan Yesus Dimana selama pelayanannya di dunia ini Dia menunjukkan kasihnya secara nyata Dan dilakukan tanpa memandang bulu Mari kita tunjukkan kasih yang nyata Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanas 3 ayat 18 Anak-anakku Berdoa Bapak surgawi Mampukan aku untuk menyaksikan diriku Sebagai Imitative Christi Tapa arus mengatakannya Tetapi dengan menunjukkan kasih yang nyata Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Senyum dan berluka gembira Amin Angkat sama suji radia Bersambung Angkat semua Tuhan Oh Temunjuk gembira Senyum dan permohonan dirimu Angkat tangan kucilah dia Bercapa tangan semua Senyum dan permohonan dirimu Bercapa tangan semua Senyum dan permohonan dirimu Bercapa tangan semua